Hai guys jadi di video kali ini aku bakal nge Shopee haul kerudungnya udah aku beli tetapi disini shopee haulnya itu agak sedikit berbeda daripada biasanya karena disini aku akan sekaligus membandingkan kerudung yang aku beli itu dari yang harinya paling murah sedang sampai yang agak mahal nah disini aku beli kerudungnya itu semuanya dari bahan polikatun loh kok harganya bisa beda-beda makanya disimak terus ya sedikit informasi juga bagi kalian mungkin ada yang belum tahu apa sih bahan polikatun itu nah jadi bahan polikatun itu adalah gabungan antara bahan polister dan juga kain kartun makanya disebutlah bahan polikatun nah disini banyak banget produsen-produsen hijab yang menggunakan bahan ini untuk dijadikan sebagai bahan hijab mereka kenapa karena bahan polikatun ini memiliki banyak keunggulan diantaranya yang pertama dia itu halus yang kedua lembut banget terus yang ketiga dia itu lentur alias mudah untuk diatur jadi nggak kaku yang keempat dia itu adem jadi nggak bikin gerah dan yang kelima dia itu bisa untuk mudah menyerap keringat makanya banyak banget sekarang produsen-produsen hijab yang mengeluarkan kerudung berbahan dasar polikatun langsung aja kita ke kerudung yang pertama disini aku beli dari toko laku 88 untuk gambarnya kalian bisa lihat dulu disini nah ini dia kerudungnya jadi di pengemasan sih dia standar ya cuman pakai plastik bening kayak gini doang dan ini aku beli di harga Rp10.000 aja nah ini dia untuk detail warna si kerudungnya jadi yang difoto sama yang kenyataannya menurut aku dia agak sedikit beda jadi ini tuh justru jatohnya lebih kayak ke abu-abu adahin umunya gitu padahal yang difoto itu dia lebih ke coklat tapi nggak masalah sih karena ini juga masih kalem warnanya masih nyuit gitulah pokoknya terus untuk detail jahitannya disini jahitannya cukup lumayan rapi tapi di ujung-ujungnya agak sedikit ada yang kurang rapi disini dia nggak jahit tepi tapi di neci kalian tahu kan neci pokoknya yang jahitannya kayak gini nih kayak gitu aja terus untuk teksturnya kayak gini masih agak sedikit nerawang dan ini tuh bener-bener lembut banget sih guys dengan harga Rp10.000 kayak gini ya menurut aku ini lumayan banget loh ini lembut dan jatoh banget tapi aku nggak tahu kalau misalnya dipakai bakal langsung tegak atau enggak saya langsung aja kita bentuk try on selamat menikmati 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 dari Yort Scrap, mungkin bagi kalian yang orang Bandung dan suka belanja ke Baltos atau Balubur Town Square menurut aku kalian pasti tau dong toko kerudung Yort Scrap karena disana itu menjual berbagai macam jenis kerudung termasuk bahan polikatun yang aku beli ini, tadaaa ini itu aku belinya warna light grey atau abu-abu terang nah untuk packaging dia plastiknya bagus ya ada nama tokonya, tokonya ini lumayan lah bagus terus juga dia pengemasannya cukup rapi banget ini dia untuk detail warnanya jadi menurut aku antara di foto dan juga aslinya dia sama banget alias Real Peek tuh kalian bisa lihat sendiri ini sama banget guys light grey-nya itu bener-bener bagus dan untuk teksturnya dia agak sedikit lebih tebal dari kerudung yang sebelumnya terus untuk detail jahitannya dia jahit tepi ya guys, ga dineci jadi keliatan bagus aja gitu rapi dan ga ada yang amburadul gitu menangnya terus dia juga ada label tokonya Yort Scrap nah ini untuk teksturnya kayak gini ya jadi lebih tebal dari yang tadi dan menurut aku kayaknya yang ini lebih mudah untuk diatur deh so langsung aja kita try on selamat menikmati selamat menikmati dan untuk hijab yang ketiga adalah hijab yang paling mahal diantara semuanya disini aku beli dari Loza hijab nah untuk harganya dia itu ada di range 72 ribu dan untuk detail gambarnya kalau bisa lihat dulu disini oke nah disini aku beli kerudung yang warnanya itu navy dan untuk packagingnya dia bener-bener super bagus banget dan rapi banget sih karena dia pakai apa ya ini tuh namanya ini tuh pakai poj itu pakai poj yang ada restatingnya gini cuman disini tuh entah dari sananya pojnya udah sobek atau gimana karena ini tuh lepas dari jahitannya dan tuh sobek guys dan ini tuh jepernya ini kayak gini yaudahlah ya gak apa-apa dan langsung aja kita buka kerudungnya nah wah ini tuh bener-bener lembut banget guys nah ini dia untuk detail warnanya kalian bisa bandingkan antara foto dan juga aslinya kayak gimana jadi ini tuh antara foto dan juga aslinya bener-bener sama banget alias real peak bener-bener real peak banget tuh dan untuk teksturnya dia lembut banget paling lembut diantara semuanya terus dia juga apa ya kayak jatoh gitu loh jatoh tuh ringan banget halus dan jahitannya jahitannya rapi ujungnya pun gak ada yang aguradul benangnya dan dia ada logo brandnya disini lozi hijab nah aku juga mau ngasih tau ke kalian jadi sebelumnya aku tuh udah buka kerudung ini dari pas awal nyampe aku terima dari kurir dan langsung aku cobain tanpa disetrika terlebih dahulu ini tuh bener-bener langsung tegak guys tanpa disetrika dan keliatan gak kusut gitu loh jadi ini tuh menurut aku akan sangat membantu bagi kalian yang memang aktivitasnya padat dan mager untuk nyatrika gitu ya jadi tiap perginya trika tiap perginya trika karena kerudungnya kusut ini bisa menjadi solusi bagi kalian karena kerudung ini tuh bener-bener gampang diatur dan tegak gitu loh menyesuaikan ke muka kalian jadi ini tuh kalian ngerti lagi bagus banget selamat menikmati selamat menikmati so guys itu tadi untuk detail produk yang udah aku review dan disini aku bakal ngasih kesimpulan ke kalian mana sih kerudung yang paling aku suka dan paling recommended untuk kalian beli tentunya yang paling aku suka adalah kerudungnya dari lozi hijab kenapa? karena dia itu bahannya bener-bener adem, nyirup keringat, terus juga dia mudah untuk dibentuk dan gak keliatan kusut guys jadi meskipun kalian udah gulung-gulung kayak gini dia bisa tegak seperti ini kayak gitu tapi dia itu harganya agak sedikit lebih mahal Rp70.000 tapi tenang aja buat kalian yang memang pengen nyobain warna-warna yang lain tapi harganya yang masih terjangkau kalian bisa beli yang dari yours cup ini tuh harganya cuma Rp32.000 aja sebenernya ini juga tanpa disetrika pun udah tegak cuman dia itu masih meninggalkan efek kusut kalo misalnya dilipetnya gak bener gitu jadi tetep harus disetrika tapi it's okay yang ini juga masih bagus banget dan untuk yang ketiga mohon maaf banget yang ini menurut aku agak kurang recommended kenapa? karena dia itu terlalu licin jadi susah untuk diatur dan dia itu harus disetrika yang bener-bener setrika banget gitu loh ngerti gak sih? soalnya kalo misalnya kalian pake ini tanpa disetrika dulu dia gak akan bisa tegak, gak akan bisa diatur pun ketika kalian nyetrika dulu dan kalian pake inar atau ciput bukannya ini malah jadi tegak kayak gini tapi malah jadi ngembang ngerti gak sih jadi kayak bulet gitu loh kerudungnya jadi dempes pokoknya ini tuh menurut aku gak motor friendly gitu ngerti gak sih kayak kalo misalnya kalian pake helm dia tuh gak lepek dan pasti bakal aburadul gitu segitu dulu aja video dari aku terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe bye see you on my next video